Oh iya kita tanya dari semangat beneran enggak kan disini kalau udah masuk di apa glitter tuh oh iya terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam gimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ini dengar-dengar umur sudah jalan katanya Alhamdulillah sudah mulai Agustus kita sudah jalan Agustus ya kan sempat tunda berapa lama saat covid ya covid tunda kita mulai lagi ini kemarin di bulan Agustus bulan Agustus baru berapa bulan 2 bulan kebelakang sudah berapa yang berangkat Alhamdulillah untuk kami mulai di Agustus ini sudah hampir 6 grup yang sudah kita berangkat 6 grup 1 grupnya itu isinya 45 orang kalau dalam resbal itu 1 keberangkatan itu 4 bulan iya kurang-kurang reset iya oke itu sudah 6 grup yang berangkat 6 grup sudah ada yang kembali sudah Alhamdulillah kemarin keberangkatan tanggal 30 Agustus sudah kembali dan terakhir kemarin tanggal 4 keberangkatan 4 September juga sudah kembali semuanya lancar sehat semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah itu dari mana saja ya Ustadz ya ya jamannya di keberangkatan tanggal 30 kita ada 1 grup dari Pekanbaru terus dari Bogor dari Bekasi campuran yang ada di Jakarta yang udah 30 Agustus dan untuk tanggal 4 September kemarin itu dari Cirebon Cirebon ya ya 1 grup 2 grup itu udah habis 90 orang posisi Ustadz sekarang di bagian kayak umur itu dimana posisi di pusat apa di level atau dimana Alhamdulillah kami sekarang bergabung di PT Nurahmana Wisata di Nurahmana ini memang dius sebagai provider visa oh provider visa ya provider visa termasuk pengolahan hotel Mekah Madinah pengolahan ya hotel Mekah Madinah hotel Mekah Madinah ya ya jadi ada 3 komponen penting sebetulnya pangbas dalam dunia umur ini yang pertama tiketing yang kedua visa yang ketiga adalah hotel Mekah Madinah dan hari ini kami punya ketiganya jadi kalau kita placebook ke belakang kan banyak terjadi miss ternyata banyak orang gagal berangkat dan yang lainnya karena biasanya satu tempat itu enggak semuanya ada gitu misalnya pangbes mau berangkatin keluarga umur beli adapter travelnya kemari nah nanti dari travel beli lebih visa ke tempat siapa beli tiket ke siapa tidak include dan hari ini kami semuanya ada di sini di include ya sekarang alhamdulillah eh berapa biaya umur itu biaya umur nah di umur ini ada program yang pertama itu program paket 9 hari itu ada hotel bintang 3 bintang 4 bintang 5 ada program 12 hari bintang 3 bintang 4 bintang 5 kalau untuk kisaran hotel bintang 3 kita untuk penerbangan 9 hari ya kisaran 25 juta 25 juta itu dari berbagai daerah dari berbagai daerah dan insyaallah kami juga bisa memberangkatkan jamaah dari bandara terdekat bandara terdekat bandara terdekat yang penting bandara tadi bandara internasional hmm seperti kayak Makassar Surabaya Surabaya bisa insyaallah dari Batam pun bisa Batam Papua Papua selama bandara itu bandara internasional kita bisa berangkatkan gitu jadi insyaallah nanti mungkin melalui informasi dari Pangwe selalu di peta satu komando ini nanti kita bisa berbagi ke teman-teman semuanya sahabat semuanya kalau memang pengen umrah kita nanti bisa setting dari manapun beliau-beliau semuanya berdomisili ya jelas melayani dari Aceh sampai Papua insyaallah insyaallah ya dan ini sudah apa sejak pasca covid mulai lagi setar bulan Agustus sudah 6 grup ya 6 grup kita berangkat Alhamdulillah insyaallah besok di Oktober juga kita ada berangkat Alhamdulillah insyaallah besok kita mau ngiring sendiri tanggal 27 Oktober itu dari Bandung dari Bekasi oh Bandung Bekasi itu 27 Oktober sampai 12 hari berapa orang satu grupnya 45 orang 45 orang ya itu yang 12 hari ya 12 hari insyaallah mau masuk lagi mungkin pertengahan Oktober ya tanggal 15 nanti ada dari Bogor sama daerah Tambung disini juga ada masuk itu insyaallah nanti ada 45 orang kayak pengurusan-pengurusan kayak bisa dan sebagainya kayak gimana mereka itu jadi nanti tahapannya Pangbes ketika nanti jamaah misalnya Pangbes punya jamaah misalnya di daerah Makassar nah alurnya bagaimana ketika mereka mau daftar umroh nanti koordinasi dengan Pangbes selanjutnya nanti ketika sudah masuk di IP nanti kami siapkan rekomendasi untuk pembuatan paspor nah pembuatan paspor pun nanti kita ambil di imigrasi setempat gitu kalau di Makassar nanti kita tertuju dimana beliau posisi domisilinya berarti nanti kita pembuatan paspor di imigrasi Makassar selanjutnya setelah ini kelar paspor baru nanti kita meningkat selanjutnya ke suntik meningitis dua syarat itu yang penting Pangbes jadi paspor dan suntik meningitis biayanya biayanya kalau untuk pengurusan sendiri untuk paspor paling online itu sekitar 350 ribu untuk apa namanya suntik meningitis itu biayanya sekitar 305 ribu nah biasanya harga yang kami keluarkan itu ekrutnya itu di luarnya paspor sama suntik meningitis jadi misalnya jamaah mau ambil pak saya mau ambil paket yang hotel binang 3 misalnya ya sudah ibu misalnya bayar 25 juta misalnya nah itu di luar itu harga itu di luar paspor dan suntik meningitis termasuk tiket domestik dari wilayah misalnya ada dari suatu tempat dia mau masuk cara mengarahkan mereka untuk ke manasik apa bagaimana caranya itu oke jadi nanti kalau memang dia posisinya jamaah di luar daerah kalau memang dia satu grup itu dari daerah setempat nanti kita setting untuk manasiknya di daerah itu sebelum keberan datang sudah ada jaringannya ya sudah ada jaringannya kita atau memang nanti ketika memang jamaah tadi gak full satu grup kita tarik ke Jakarta sebelum berangkat nanti kita siapkan manasik termasuk manasik gak cuma hanya di Jakarta ketika nanti jamaah sudah sampai di Madinah beranjak mau menuju Mekah nanti kita ada namanya pemantapan manasik manasik dan kita sampaikan lagi khawatir ketika apa yang disampaikan nanti di Indonesia disana lupa prosesnya gitu jadi nanti kita ada pemantapan manasik manasik di Madinah ketua ketua kelompoknya ada tetap ya ada ada semuanya sudah lengkap alhamdulillah semua wilayah kita ada tim kami yang misalnya bisa menggantung teman-teman semua seluruh dunia seluruh dunia nah menariknya gini Pak kalau kita bicara umrah ini kan kenapa kenapa kok kita harus sampaikan siarkan ke kolosor-kolosor daerah karena banyak teman-teman kita surah saudara kita ternyata banyak yang belum paham tentang komponen-komponen penting umrah makanya sering terjadi gagal berangkat orang ketipu travel oknum dan yang macem-macem karena satu faktornya tadi memang tidak kepahaman nah tujuannya kita Bang guys termasuk biasanya kalau di kampung itu orang satu kampung misalnya berangkat lima orang biasanya yang hadir walumatusapar itu banyak sekali yang datang jangan sampai ketika saudara kita berangkat harusnya jadwal misalnya tanggal 15 sokong mundur mundur lagi mundur lagi mundur lagi artinya dari situ kita sudah bisa analisa ini travel belum punya tiket kalau sudah punya tiket pasti atau kita sudah booking tiket itu gak akan set jadwal itu jadi kuncinya di tiket penerbangan di tiket penerbangan ya iya 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 apalagi hal-hal yang penting yang biasanya jadi kendala jadi kemarinnya paling begini bangga seperti kan nanti memang kita mau apa namanya menginformasikan saudara-saudara kita di pedalaman atau daerah-daerah syarat yang utama tadi mereka kita kasih pemahaman dulu ternyata umur itu sebenarnya gak sulit umur itu semuanya prosesnya sebenarnya mudah karena sulit karena sebenarnya kurang pemahaman tadi makanya kita insya Allah nanti kami berikan pemahaman yang simple bagaimana cara umur sebenarnya yang paling mudah itu seperti apa termasuk hari ini kami juga menyiapkan program-programnya yang pertama kami menyiapkan paket tunai paket tunai cash ya cash keras lah kalau orang bahasa orang umurnya ya cash keras itu orang bayar kita siapin dokumen paspor sudah selesai tinggal nanti ikut jadwal keberangkatan yang terdekat jadi di umur gak ada pending-pending nunggu setahun lagi dua tahun lagi gak ada kebedaannya dengan haji yang kedua kita punya paket yang namanya paket pembiayaan paket pembiayaan itu nanti kita kerjasama dengan amitra syariah itu alhamdulillah kalau amitra syariah sudah menyebar ke seluruh nasional ya pangbes cuman mungkin karena memang kita sekarang lagi apanya peralihan dari masa-masa pandemi mungkin belum bisa kuotanya belum bisa maksimal seperti yang sebelum yang selanjutnya kita juga punya paket yang namanya paket menabung paket menabung nanti kita ada dua jalan yang pertama nanti bisa kita koneksikan dengan koin emas peta yang ada di peta orang nabung beli emas tukarkan dengan uang tukarkan dengan emas nanti uang lebih diselimpang setelah nanti cukup nanti bisa nanti di buyback untuk pembayaran umur gitu atau yang kedua dengan menabung di perbankan kami juga nyiapin bank BSI seharian juga ada jadi nanti jamaah langsung transfer ke rekening atas nama jamaah itu sendiri begitu jadi sudah ada lembaga resmi yang memang apa namanya untuk paket menabung dari bank BSI mantap ya gitu nah paling nanti tinggal nanti ketika di perjalanan si jamaah nanti kita tawarkan bank BSI mau paket yang hotel apa hotel bidang 3 hotel bidang 4 hotel bidang 5 apa perbedaannya sebenarnya sih kan gitu ya hotel bidang 3 biasanya perbedaannya adalah terletak di jarak antara hotel tadi ke haram baik ke madinahnya ataupun ke haramnya ke mekahnya yang hotel bidang 4 pun sama berarti kalau hotel bidang 3 agak jauh hotel bidang 4 ya kira-kira sekitar jaraknya sekitar 300 sampai 250 kalau hotel bidang 5 pun itu ada kategorinya bank BSI hotel bidang 5 itu ada ring 1 ring 2 ring 3 nah sebenarnya sudah kalau menurut kami hotel itu sudah fasilitasnya sudah bagus semua hanya saja nanti si jamaah nanti biasanya kalau yang pengen yang fasilitas yang benar-benar bagus bermutu memang berkualitas ya biasanya mereka pilih paket yang benar-benar hotel bintang 5 yang diringsan banyak pilihannya banyak hotelnya gitu misalnya dalam satu grup ada gak disitu dalam satu grup ada bintang 3 bintang 4 bintang 5 hotelnya biasanya ada nah cuman kendalanya perlu kita sampaikan kendalanya juga pasti ada kendala kalau kumpul itu iya jadi kalau hotel yang terpisah jadi kalau yang terpisah tadi sudah paham tentang kondisi mekah madina atau kita sebut mereka sudah pernah umur sekali dua kali itu gak jadi persoalan tapi yang jadi persoalan ketika si jamaah tadi dia menyendiri pengen hotel bintang 5 selebihnya orang di bintang 4 ini biasanya bingung mereka karena sudah pasti lepas dari rombongan tadi gitu tempat tidur beda hotel beda gitu makanya tetap kami ketika memang jamaah pilih pak saya mau hotel di bintang 5 atau bintang 4 gak ada persoalan yang penting kita kasih pemahaman pak bapak paham gak kalau nanti cuma dua orang di hotel yang bintang 5 oh paham pak gak ada persoalan gitu pak mes kalau belum paham dikasih paham kalau gak paham kita kasih pemahaman gitu sering kita terjadi seperti pemberangatan misalnya 20 atau 90 orang ada yang minta hotel bintang 5 ada yang hotel bintang 4 ya kita kasih pemahaman gitu syukur-syukur kalau memang ada 45 orang 25 di bintang 5 yang 20 orang di bintang 4 gak ada masalah nanti kita kasih motoifnya di masing-masing hotel pak mes ya harapan kami pak mes mudah-mudahan dengan profesi kita ini saudara-saudara kita yang memang jauh di pedalaman sana atau memang jauh dari pusat kota ketika memang mau umur itu mereka punya gambaran yang oh ternyata umur itu sebenarnya mudah tidak ada yang sulit dalam dunia umur iya iya gitu pak mes apalagi yang kira-kira mau disampaikan oke baik mungkin terkait umur kan memang gini pak mes kok antara penyelenggara satu penyelenggara dua kok beda harganya biasanya seperti itu ya nah tinggal nanti sebenarnya kan biasalah kita di dunia marketing itu kan kadang kita menawarkan sesuatu yang kadang orang pun gak bisa memahami semua isinya pak disana ada 30 juta disebelah sini ada 28 juta nah kuncinya dimana pak mes kuncinya nanti kita akan lihat pesawat yang dipakai apa karena pesawat yang dipakai itu berpengaruh dengan nanti komponen harga pentingnya tadi harga pokoknya umur misalnya pakai Saudi atau misalnya dengan pakai Oman atau misalnya perbandingannya antara Garuda dengan Etihad ya itu karena dari selisih harga tiket itu sudah beda itu yang poin yang pertama yang kedua jenis programnya kok sono 30 sini 28 jenis programnya berapa program yang dimainkan atau bisa jadi yang ini 9 hari yang disana 12 hari gitu jadi sudah pasti selisih harga pasti ada yang kedua tentang faksimitas hotelnya pengaruh hotel bintang 3 bintang 4 pasti pengaruh apalagi hotel bintang 5 itu sebenarnya komponen penting yang perlu kita pahami kadang di masyarakat pak saya daftar di pak widayat kok harganya 30 juta daftar di pangbes kok harganya 28 juta lihat komponennya lihat komponennya dan paket programnya gitu ya pangbes selanjutnya mungkin 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 pangbes kan relasinya pangbes dimana-mana ada begitu ada kerabat saudara yang memang pengen pumberah cukup nanti hubungin bunda soraya atau pangbes selanjutnya nanti dari mana tempat beliau berdomisili nanti kami akan pandu dipandu ya kami pandu proses-prosesnya termasuk proses yang pertama ke imigrasi terus proses yang kedua ke kantor kesehatan ya kakapi untuk membuat apa namanya buku meningitis termasuk nanti jadwal keberangkatannya kalau di luar daerah pun kami siapkan memang kalau yang perlu bantuan kami kami siapkan untuk perjalanan add-on domestiknya jadi penerbangan misalnya dari Makassar ke Jakarta atau dari Surabaya ke Jakarta kami siapkan juga gitu oke jadi baik sahabat dulu ya khususnya umat muslim yang ingin umroh bisa menghubungi saya atau bunda ya bunda Suraya nanti ada nomor WA nya disini saya simpan nanti akan dipandu apalagi yang pemula ya nanti akan diberitahu masalah paketnya apa yang mau diambil nah mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya buat saudara-saudaraku bagi yang ingin umroh ya karena ustaz juga sudah lama di umroh ini cuma kebetulan sekarang posisinya sudah ada di pusat ya sudah di provider di langsung dari provider ya oke itu saja kanya ustaz paling satu lagi Pak Bais jadi pesan buat saudara-saudara semuanya ibadah umroh ini memang sangat spesial jadi kenapa nanti kita perlu benar-benar kasih pemahaman karena apa siapapun yang berangkat umroh umroh itu adalah ibadah ke tanah suci panggilannya Allah ya Pak Bais untuk orang yang khusus di waktu khusus dan di tempat yang khusus makanya ini sesuatu perjalanan kalau menurut kami perjalanan spiritual yang memang benar-benar memang kita harus fokuskan dan memang harus kita berikan pemahaman ke ilmu yang benar jadi harapan kami ketika seluruh sahabat-sahabat semuanya berangkat umroh melalui pangbes mereka benar-benar sekali berangkat saatnya sudah ketemu namanya tentang apa namanya fadillah-fadillah ketomah umroh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pangbes mungkin itu jadi jangan nyampe orang berangkat umroh kok saya belum dapat apa-apa ya belum dapat nilai ibadahnya kok belum berangkat lagi kok belum nah harapan kami ketika nanti sahabat-sahabat semuanya berangkat pangbes ini benar-benar dapat sesuatu pengalaman perjalanan spiritual ibadah yang benar-benar bisa dapat padilah ketuaman umroh itu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin itu terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati